Edit, Add Text, Add Super Cool Photo Filters Anda yang gemar berkreasi dengan foto digital di gadget pasti tak asing dengan Pikmik. Ya, dilengkapi fitur editing foto, panel khusus untuk ajang pajangan foto terpopuler, hingga kontes berhadiah buat para pengguna setianya. Pikmik pun jadi salah satu aplikasi paling digemari pengguna gadget. Tapi, tahukah Anda, aplikasi populer ini ternyata buah karya putra Indonesia? Ya, Pikmik lahir di tangan Calvin Kidzana. Tak banyak yang tahu, aplikasi yang dirilis Agustus 2012 ini dirintis hanya dengan modal 30 juta. Kini, 20 karyawan ikut menggerakkan bisnis aplikasi gadget Pikmik dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Galvin Kidzana seperti sudah hatam dengan asam garam bisnis pengembang aplikasi, termasuk dengan strategi promosi, pemakaian gratis hingga 3 bulan pertama. Di awal pada saat aplikasi itu muncul, hindari yang namanya langsung berbayar atau langsung dimonetisasi di awal. Karena usernya belum ada. Konsep freemium itu terjadi free, kemudian di dalamnya ada yang premium. Kalau kamu suka, ya kamu beli. Kalau nggak suka, ya nggak apa-apa. Tetap kamu bisa pakai aplikasi ini ataupun game ini. Tapi, membangun bisnis aplikasi gadget jelas tak mudah. Galvin pernah jatuh bangun saat server tunggalnya kewalahan menampung 500 ribu pengguna Pikmik. Sukses lepas dari masalah server, pengguna Pikmik terus terdongkrak hingga mencapai 13.820.000 sedunia. Lebih dari sepertiganya dari Indonesia. Beragam terobosan membuat pengguna setiap Pikmik tersebar hingga Afrika Selatan, Venezuela, Amerika, hingga sejumlah negara Eropa. Akhirnya terciptalah Pikmik yang menggabungkan Instagram, menggabungkan Twitter, menggabungkan beberapa aplikasi foto editing yang lain seperti frame, sticker, semuanya kita gabung jadi gaduh-gaduh. Peluang bisnis pengembang aplikasi lokal sebenarnya masih terbuka luas di Indonesia. Apalagi sektor ini masih didominasi pemain asing dari luar negeri. Namun, peluang diambat kurangnya dukungan pemerintah, konsep aplikasi yang tidak sesuai kebutuhan pasar, hingga kesalahan strategi penjualan. Kecenderungan startup ataupun beberapa perusahaan atau developer di Indonesia suka, yang saya lihat ya, mereka suka menawarkan sebuah produk atau sebuah aplikasi yang bisanya banyak, fiturnya banyak. Banyak sekali. Akhirnya ngebingungin user. Tapi gini kendala pengembangan aplikasi lokal makin bisa diminimalisir, berkat Telkomsel Application Developer atau Teman Dev. Calvin turut jadi salah satu penggagas konsep yang kini menggandeng 68 pengembangan aplikasi asli Indonesia ini. Teman Dev juga jadi wadah memanage dan mensinergikan beragam tema aplikasi, mulai dari entertainment, social media, lifestyle, games, dan masih banyak lagi. Dengan adanya inisiatif dari Telkomsel, dengan teman Dev-nya ini, saya lihat ini hembusan baru nih, hembusan baru di dunia IT dan kreatif terutama, sehingga aspirasi dari developer ataupun insan kreatif di Indonesia ini di bidang IT ini bisa tersalurkan. Saksikan kisah sukses developer teman Dev lainnya dalam acara Ngopi Detik Inet dan Detik TV tanggal 26 September 2013 di FX Senayan. Informasi ini dipersembahkan oleh Telkomsel.